So, good morning lor Apa kabar? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan Nah lor, Alhamdulillah Sudah sekian lama saya tidak mendaki gunung yang lumayan tinggi Alhamdulillah sekarang saya mendaki gunung lagi Dan kali ini Saya akan mendaki gunung Merbabu Pia jalur Terbaik sih katanya Yaitu jalur Seloh Dan kali ini Seperti biasa Saya mendaki sama sahabat baik saya nih Halo Mas Hans Sama Mas Ishak Kita mendaki itu teman-teman Sepuluh orang Nah itu sebagian Di depan Nah kebetulan ini Saya mulai ngeplomnya itu di Arah Menuju pos 1 Karena kita tadi Berangkat Pagi dari Basecamp Supaya santai Dan ini Jam 6 kurang 5 menit Kita lihatlah Berapa lama perjalanan Pendakian Gunung Merbabu Pia Solo ini Yaudah yuk Kita lanjutkan perjalanan Terima kasih telah menonton! Ishak Jadi porter Lihat barang bawaannya banyak banget Mantap Mantap Nah lor ini menuju Pos 1 ini Jika saya bandingkan dengan jalur Suwanting Jauh lebih enak Jalur Seloh Karena cenderung Datar Sedangkan kalau jalur Suwanting itu langsung Nanjak Dan kalau diperhatikan itu Jalur itu mirip-mirip Praw Piawates Kayak gini nih Tuh Sedikit-sedikit ada akar Ya balik lagi Jika dibandingkan dengan jalur Suwanting Jauh enakan jalur Seloh ini Cuman kekurangannya Kalau jalur Seloh ini Gak ada sumber air Jadi kita harus bawa air Banyak dari Basecamp Sedangkan kalau di jalur Suwanting itu Ada air di Sebelum pos 3 Sebelum Camp area Yuk lanjutkan Perjalanan lagi Oke lor Alhamdulillah Sekarang kita sudah sampai Di pos 1 Namanya tuh Dog Malang Dengan ketinggian 2.189 Mbpl Nah Perjalanan Dari pertama kita Mulai nge-vlog itu 1 jam 15 menit Karena benar-benar santai Tapi kalau dari Basecamp Kita tadi Berangkat jam 5 Sampai sini jam 7 Berarti 2 jam Nah Post berikutnya itu Post Kota Simpang Macan 1 jam lagi Yaudah Yuk kita sekarang Istirahat Lebih dahulu Makan-makan Oke lor Sekarang di post 1 Kita mau ngopi dulu Kopinya sekarang Kita tuh agak naik kelas Biasanya kopi kapal api Sekarang kita Minumnya Excel So Rasa Kalau si Toraja Ini enak sih Sumpah Kopinya tuh Dibandingkan dengan Kopi yang seset Yaudah Ayo kita ngopi dulu Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya So Oke lor Ini jam 8 Lebih 10 menit Kita meninggalkan post 1 Dan melanjutkan perjalanan ke post 2 Disini kita tadi makan Istirahat Kopi Hampir 45 menit Mantap lah istirahatnya Santai juga kita Yaudah yuk Kita lanjutkan Tracking ke post 2 Nah lor Menuju post 2 Sebenarnya tracknya masih landai Tapi ternyata Cuman setengah jalan saja Karena mendekati post 2 Kita akan menemukan Tajakan yang curam banget Bahkan sampai kita harus Pakai webbing juga Oh ya lor Setelah saya turun Saya baru sadar Ternyata salah satu Kelebihan jalur selo itu Adalah Kita bisa melihat sunset Ketika Sore lur Dimana kalau jalur swanting itu Sunsetnya tidak sebagus Jalur selo You don't even know If I can feel it When I look in your eyes While I look in your eyes Tonight Hear the song is playing When you dance in the light While we dance in the light Tonight If only you could know That I would hold you While we take to the sky It's the night Girl I feel amazing When I look in your eyes While I look in your eyes Tonight Bill sini nih Bill sini nih You crash my Nissan But whatever I thought my dreams Were coming first That they would take your place Take your place Woah Woah Cause girl you really know me Been doing it just for me I swear it that's the old me Woah It's funny how you make this Yeah cause you wanna make this I wanna see you smile Where to go I've heard it all before You try to close the door I know I know that You don't You don't even know If I can feel it When I look in your eyes While I look in your eyes Tonight Mantap Menuju poski walur Luar biasa Yoi Surat lo Oke lur Alhamdulillah Sekarang kita sudah sampai di pos 2 Namanya tuh pandean Dengan ketinggian 2412 mdpl Total tracking dari pos 1 Ke pos 2 ini Memakan waktu 2 jam Sumpah Jalurnya coy Mantap Sebelum Sampai di pos 2 nya Dan disini dilarang Akem Karena ada pemberitahuan tuh Dilarang Mendirikan Tenda Yaudah yuk ah Isyirat dulu ah Oke lur Ini jam setengah Sebelah siang Kita melanjutkan Tracking ke pos 3 Tadi sudah beristirahat Lumayan lama Di pos 2 Yuk kita lihat Berapa lama Perjalanan menuju Ke pos 2 Eh ke pos 3 Yuk Nih lur Track nya Jadi kalau misalnya Jadi kalau musim kemarau itu Sangat berdebu tuh Tuh Makanya kalau temen temen kesini Bawa Masker Atau tracking nya Dikasih jarak Biar Tidak Menghirup debu Tuh Kayak si mbak tuh Ini si mbak tuh Lagi kena covid Kayaknya Kayak masker Ya lanjutkan tracking lagi lah Sekarang gue punya kesimpulan lor Kalau jalur swanting itu Bikin sinting Kalau berbabu piaselo ini Debunya bikin rindu Sumpah Lihat no Mana gak bawa masker lagi Kayak teroris ini mas Dia nih Dia jadi Imran Apa Amroji Amroji Turin entop gue mas Dia Dia kena covid Dia pake masker Ya Allah Ya Robby Tip and trick nya gimana mas Mau naik berbabu Mending gak usah mas Mending gak usah Mending udah tonton Vlog gue aja ya Ini Saya udah sampai tengah-tengah Mau naik juga jauh Turun juga Turun juga Yang di rumah Mending gak usah Duitnya buat Kasih mama aja Iya betul Lebih beroka ya Bawa berat ini Terus Loh Sumpah ini lor Track Menuju pos 3 Debunya luar biasa Anjir Makanya pastikan Kalau teman-teman mau kesini Bawa masker ya Apalagi kita tuh Kan Ketemu sama Teman-teman yang turun Jadi pasti banyak yang Makin banyak debunya Makanya harus pakai masker Untungnya sih gak panas Oke bocah deh mainan Debu deh Tapu Oke lor Sekarang kita sudah sampai Di pos 3 Namanya tuh Pos batu tulis Plakatnya tuh sebelah sana Dan ini kawasannya Seperti ini Luas nih Untuk mendirikan tenda Nah total tracking Dari pos 2 ke pos 3 itu Memakan waktu Sekitar 1 jam Dan jalan itu Sebenarnya enak Cuman berdebu Jadi pastikan Kalau misalkan teman-teman Mau kesini Harus bawa masker Biar lebih aman Kalau misalkan Musim kemarau Seperti ini Yaudah Kita israt dulu Kemudian nanti Melanjutkan Perjalanan Yuk Oke lor Ini jam 1 lebih 10 Kita melanjutkan Tracking lagi Ke Sabana 1 Tadi israt Cukup lama Di pos 3 ini Sekitar 1 jam Setengah Mantap lah Dan ini Tracknya Nanjak Pol Tentu lah Yuk Lanjutkan Tracking Ke Sabana 1 Nah lur asli Track dari pos 3 Ke Sabana 1 Ini menurut saya Paling berat Di jalur selo ini Karena nanjak banget So Siapkan mental lur Dan juga energi Ketika kalian Mau lanjut Dari pos 3 Ke Sabana 1 Ini Saya saja Itu entah Berapa kali Berhenti Karena kecapean lur Ini sumpah lur Tracknya Tracknya Anjir Dari pos 3 Ke Sabana 1 Luar biasa Gampun Nanjak terus coy Berdebu lagi Berdebu lagi Licin Tambah sepatunya Sepatu running Sempurna lah Pendakian tuh Gisak Gimana Gisak Aman Gigi 1 Gigi 1 Gigi 1 Begini lalur Track Dari pos 3 Dari pos 3 Dari pos 3 ke pos 4 Sumpah Anjir Ini baru Mendaki gunung nih Terakhir Ke Arjuno Yang 3000 Sekarang naik Berbambung Ternyata Belum Indah Belum ada Indah-indahnya coy Mungkin nanti Setelah dari Sabana 1 Kayaknya baru Mulai Bagus Viewnya Yaudah Yuk kita lanjutkan Tracking lagi Nah betul So Oke Alhamdulillah Lur Sekarang kita Sudah sampai Di pos 4 Namanya tuh Sabana 1 Nah ini Plakat tuh Pos 4 Sabana 1 2770 MDPL Sabana 1 Berarti total Tracking dari Pos 3 Ke pos 4 Berapa jam bro Jam setengah Satu ya Satu jam 45 menit lah Yaudah yuk Kita istirahat Kemungkinan kita Akan bikin tenda Disini aja bro Yuk Oke lur Ini sekitar jam 5 lebih Seper 4 Dan kita Sudah selesai Bikin tenda ya bro Ya Ngopi Kemudian Makan dikit-dikit lah Makan dikit-dikit lah Kemudian Ini kita sedang Menikmati Sun Set Ini si mas juga nih Lagi Sebat ya mas Keren bos Gimana mas Memandangnya mas Biasa aja sih Biasa aja ya Karena ketutupan itu tuh Karena ketutupan disini Gitu Tadi pas Sinarnya ada keren Nah itu Itu Menuju ke Sabana 2 ya mas ya Mudah-mudahan Bisa kita mendapatkan Cuaca Cuaca yang bagus lah ya Dan sekarang Kita nikmatin Momen aja nih Di Sabana 1 Gunung Merbabu Pia Jalur Selok Nah lur Sebenernya disana tuh Keliatan bulan tuh Cuman mungkin Kalau di kamera Enggak keliatan Ini pionya Seperti ini Itu ke Sabana 2 Sebenernya sih Kalau piu Saya sih lebih seneng Puncak swanting Cuman Jika dibanding ini tuh Ini cuma gini doang Kalau puncak swanting tuh Asli keren Kayak gini doang tuh Nah lur Sebenernya Keliatan dengan jelas Nih disini nih Bulannya Keren banget Cuman memang Kalau di kamera Enggak terlalu bagus Nantilah di color grading Pasti bagus banget Tuh Yuknya Mantap Yuk pulang ke Tenda Oke temen-temen Ini sekarang nih Para sep Perempuan tuh Sudah selesai bikin Masakan Ada ayam Ada tempe Ada nugget Ada nasi Ada lalaban Dan itu sedang bikin Yang anget-anget tuh Jadi Masakan kali ini Dibuat spesial oleh Para wanita yang Luar biasa Bunci is back Bunci is back Terakhir diselamat Anjir Mas Arjuna enggak ya mas ya Arjuna enggak Yaudah yuk ah Selamat Makan temen-temen So good morning lur Nah lur Ini sekitar jam Setengah 6 pagi Kita akan memulai Summit ke puncak Gunung Merbabu Ini kita Sedang menikmati sunrise Ini subhanallah Keren banget temen-temen Sunrise ini Lihat nih Ini sebenarnya Kalau di kamera Mungkin enggak terlalu jelas Cuman kalau di Mata langsung tuh Luar biasa Subhanallah Keren banget Ini kita lihat Kesebelah sini Ini kita Summit sama temen-temen Perempuan Say hello dong Halo Nah lur Sudah kelihatan dengan jelas Tuh Tio gunung rapinya Asli keren Ini nih Sabana 1 Itu Tio gunung lawu Sunrise nya Sebelah sana Lihat nih lur View nya lur Subhanallah Keren banget Lihat nih Nanti kita nanjak Sampai di pos 5 Sabana 2 Nih plakatnya nih Dengan ketinggian Sabana 2 itu 2858 Ke puncak 916 Meter lagi Atau 1 jam 15 minit Total trekking Dari Sabana 1 Kesini Setengah jam View nya seperti ini Kemudian Kita nanti Naik ke atas Ke sana Mantap Yuk Kita lanjutkan Trekking Ke puncak Oke lur Sekarang Kita sedang Bersantai dulu Di Ada plakat Di sana Tapi gak tau Kalau aplakatnya Sambil Semukan Kemudian Sambil Lihat Merapi Sayang Sekali Kompornya Di bawah Coy Kalau Kompornya Disini Semukan Sambil Ngopi Aduh Juara Gak ada Lawan Lah Udah Tapi Ini Teman-teman Kalau saya Bandingkan Dengan Jalur Suanting Enakan Suanting Kemana-mana Sumpah Kalau Samit Mah View nya Lebih Bagus Menurutku Ya Tapi Gak Tahu Kalau Sudah Ke atas Yaudah Santai Dululah Yuk Aduh Ishak Gimana Ishak Aman 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 Mas Jogja Jogja Sleman Jakal Kilometer Saya Orang Samirono Soalnya Mas Jogja Sampai Lur Alhamdulillah Sekarang Kita Sudah Sampai Di Puncak Keteng Ketiga Kalinya Cuman Sekarang Jalur Selo Kalau Dulu Kan Sebanting total trekking sekitar 2 jam setengah kalau dibandingkan mending jalur mana kalau aku sih lebih pilih jalur swanting alasannya satu, ada sumber air yang kedua, itu pio 360 kalau sudah sampai puncak swantingnya, kalau dari salo itu kenapa? cuma merapi doang coy, kalau dari swanting itu kelihatan merbabu eh, kelihatan merbabu sindoro, sumbing dan gunung-gunung yang ada di ponosebo kelihatan yaudah, ya isratullah capek yuk sekarang kita akan melanjutkan ke puncak triangulasi sekarang sudah puas di puncak kenteng foto-foto video santai, yuk kita ke triangulasi, paling 2 menit biasa sama mas Han, sama mas Isak nah itu puncak kenteng eh, triangulasinya tuh oh itu, yuk kita kesana oh itu, yuk kita kesana oh jah, lari 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 jati, wuh lari terus terus, terus sampai puncak terus so, oke lor alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di puncak triangulasi dengan ketinggan 3142 mdpl pia jalur selo alhamdulillah, sampai lagi di puncak gunung merbabu seperti itu tuh pesan, sini nge-prem bertiga halo halo dari puncak triangulasi akhirnya kita bertiga sampai di puncak merbabu ini puncak keberapa kita? enggak, enggak, enggak tahu lupanya lalu ini pertama pertama, bukan kita yang gunung ber gunung bertiga berapa kontaknya? berapa? 4 lho kali iyalah, 45 lho ya ini temen-temen juga tuh lagi foto-foto ini udah jiwa terhadap dulu wuuu 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 ya boi ini Terima kasih telah menonton!